Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama kita sehat dengan tema kita kali ini, kenali gejala diabetes, hipertensi, dan dyslipidemia. Masih bersama dengan kita Dokter Wenti dan juga Dokter Putri. Tadi disampaikan oleh Dokter Putri, faktor risiko yang tidak bisa dihindari termasuk genetik. Ini apakah ketika nanti faktornya ke anak itu baru dirasakan di usia 30 atau bisa di bawah 30 tahun dok? Bisa, kalau dulu memang ini tren penyakit yang umur di atas 30, di atas 40. Tapi kalau sekarang, umur 20-an itu sudah banyak yang terkena darah tinggi. Sudah banyak? Ya, tergantung lagi pola makan dan pola hidup ya. Dietnya gimana, aktivitas fisiknya ada atau enggak, cukup atau enggak. Jadi bisa, karena ini penyakit benar ya, tidak mengenal usia. Mau usia berapapun, bahkan ada kalau gula darah itu bahkan usia belasan sudah kena. Ya, jadi memang kalau sudah ada faktor genetik, apalagi sudah tahu kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya ada penyakit ketiga penyakit ini, jaga-jaga lah. Baik. Terima kasih Dokter Putri. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi yang diabetes oleh Dokter Wenti. Silahkan. Oke, diabetes melitus ya. Udah sering sekali nih dengar nama diabetes atau sakit kencing manis, sakit gula. Nama-nama yang sangat familiar ya, jadi diabetes sendiri ada dua ya, ada diabetes tipe satu dan tipe dua. Untuk tipe satunya adalah yang bawaan, biasanya dari lahir 90% terjadi sebelum muncul gejala. Jadi karena terjadinya kerusakan, kerusakan pada namanya sel beta pankreasnya, jadi tubuhnya tidak dapat memproduksi insulin. Nah, si insulin inilah yang tidak bisa diproduksi akhirnya dinamailah diabetes tipe satu. Maka solusinya untuk diabetes tipe satu adalah tentu saja harus diberikan insulin dari luar. Karena tubuhnya tidak mampu memproduksi. Beda nih kalau tipe dua, itu yang terjadi adalah si insulinnya ada, tapi tubuhnya tidak bisa memprosesnya. Bisa banyak sekali faktor-faktornya, bisa karena resistensi atau bisa karena sel reseptornya yang tidak mampu. Jadi banyak faktornya ya. Nah, inilah yang paling sering terjadi pada orang dewasa. Yang paling sering kasusnya adalah diabetes tipe dua. Jadi, kadar gula darah tinggi, diabetes yang menyebabkan kadar gula darah tinggi yang dapat merusak organ tubuh. Kemudian komplikasinya akan jangka panjang ya. Jadi untuk diabetes ini sama sih sebenarnya kayak hipertensi tadi. Ini merupakan penyakit kronis yang artinya untuk sembuh total itu tidak memungkinkan. Tapi kita bisa kontrol agar bisa beraktivitas normal, agar bisa terkendali. Nah, untuk diabetes sendiri bagaimana bisa terkena diabetes kira-kira ya. Kalau genetik juga ada sih, sekitar 20%. Agak berbeda dengan hipertensi. Kalau untuk genetik diabetes ini yang tipe satu jelas, dia kongenital, bawaan dari lahir. Kalau yang kedua, diabetes tipe dua itu bisa menurun 20% beresiko lebih tinggi. Ini yang biasa disebut misalnya ibunya yang terkena diabetes, terus anak laki-lakinya potensial juga untuk terkena diabetes ya. Benar, beresiko lebih tinggi 20%, tapi kan hanya 20%, masih ada 80%-nya. Nah, kalau 80%-nya dijaga dengan baik, maka tidak akan terjadi yang namanya diabetes. Balik-balik lagi tetap ke pola hidup, pola makan, aktivitas sehari-hari ya. Oke, gejala umumnya, haus berlebihan, sering buang air kecil, kelelahan. Biasanya polifagi, poliuri ya. Jadi, kenapa bisa ada gejala-gejala ini? Balik lagi, dari karena kurangnya insulin tadi ya, atau si tubuh tadi tidak bisa mereespon insulin-insulinnya tadi, maka terjadilah gejala-gejala ini. Jadi, dia pasiennya itu biasanya haus, sering haus, terus berat badannya bisa turun juga, kemudian sering, karena sering haus, BAK-nya, buang air kecilnya pun jauh lebih sering jadinya ya. Kemudian kelelahan, mudah lapar juga ya. Jadi, gejala-gejalanya sangat klasik sebenarnya, kalau kita bilang ya. Jadi, kalau misalnya di rumah, yang punya orang tua, atau diri sendiri lah, kalau sering ngerasa, kayaknya malam-malam ini sering kencing gitu kan, atau sering ngerasa lapar terus, kenapa? Perlu dipertanyakan tuh. Boleh sesekali dicek gulanya. Kemudian coba review, makanan-makanan sebelumnya apa? Apakah sering makan-makan manis? Karena untuk yang diabetes ini, karena gejalanya klasik seperti ini, sering disepelekan. Jadi, sering nggak kerasa atau sering diabaikan. Akhirnya, tiba-tiba sudah tinggi, sudah 300, sudah 200, barulah ketahuan. Kalau kita lihat sendiri, di sini, kadar gula untuk diagnosanya ya, ada diabetes, pre-diabetes, dan normal. Nah, HbA1c ini fungsinya untuk melihat kondisi gula, atau kondisi gula darah kita, 3 bulan sebelumnya. Jadi, kalau untuk diabetes itu lebih dari 6,5 persen. Kalau untuk pre-diabetes, 5,7 sampai 6,4, dan normal di bawah 5,7. Lalu ada gula darah puasa. Nah, kalau ketika kita puasa, misalnya disuruh puasa nih, jangan dulu makan 8 jam misalnya gitu ya. Lalu dicek, ternyata lebih dari 126 hasilnya. Nah, maka bisa masuk kategori diabetes. Nah, untuk gula darah sewaktu, biasanya juga yang kadang-kadang kita tes di ujung jari ya, itu biasanya kita nilai lebih di atas 200 ya. Lebih di atas 200 itu kategori diabetes. Kalau 140 sampai 199 itu pre-diabetes. Kemudian, kalau untuk normal jelas di bawah 140. Nah, untuk pre-diabetes ini harus benar-benar wanti-wanti. Berarti dia bisa sangat berisiko tinggi untuk menjadi diabetes. Maka, harus banyak pencegahannya. Bisa dengan obat juga bisa. Ada beberapa dokter yang akan memberikan obat untuk pencegahannya. Tapi yang paling penting adalah pola makan, gaya hidup. Kurangin makan-makan manis. Kemudian, porsi nasinya harus dikurangin. Karena sebenarnya, untuk apalagi masyarakat Indonesia sendiri, konsumsi gula kita paling tinggi itu adalah di nasi. Di nasi putih ya. Kemudian, untuk minum-minumannya, usahakan minum air putih yang tidak ada pemanisnya atau tidak ada gulanya. Kemudian, aktivitas fisik ya. Olahraga minimal 30 menit per hari. Olahraganya yang santai-santai aja ya. Kemudian, apakah komplikasinya nanti? Apakah yang terjadi? Oh, ini kita masuk ke faktor resiko dulu ya. Jadi, izin dok sebelum ke sana. Tadi kan ada tuh faktor-faktornya tuh di antaranya. Mungkin boleh slide sebelumnya dok? Nah, di prediabetes itu. Apakah angkanya itu tetap segitu? Misalnya, Julia nih ya. Julia cek di ujung jari. Ternyata, di posisi prediabetes, itu apakah dengan obat-obatan atau dengan pola hidup sehat, bisa kembali normal? Karena posisinya masih di prediabetes. Bisa. Bagaimana dok? Bisa. Jadi kan ini kadar gula ini, dia akan fluktuatif ya. Bisa naik turun ya. Nah, kalau sudah terdiagnosa diabetes, dia harus terus dipantau. Selain minum obat, harus dikontrol agar kondisi gulanya mencapai batas normal. Jadi, tentu bisa turun. Dan itu yang kita harapkan. Tapi kalau sudah normal, apakah harus berhenti minum obat? Nah, banyak sekali faktor-faktor yang harus diperhatikan. Karena itu tadi, tetap harus dikontrol. Jangan nanti loss dia. Sudah normal berapa hari. Kemudian makan sembarangan, minum obat. Enggak. Akhirnya bisa naik. Naiknya pun bisa lebih tinggi. Dan itu yang bisa menyebabkan tiba-tiba setruk nantinya. Bisa jadi penyakit jantung. Dan bisa merembet kemana-mana ya. Ke persarafan, ke mata juga bisa. Karena gula ini sangat masif ya. Dia penyebarannya kemana-mana. Baik. Dokter, menarik sekali. Kita lanjutkan usaha jadah pariwara berikut ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam Dokter Kito. Besama Kito Sehat. Halo, Pemirsa TVRI. Asistia terus bersama kami kan. TVRI Bengkulu sekarang hadir dengan tayangan-tayangan menarik yang siap menemani dengan cerita-cerita baru. TVRI Bengkulu memiliki program hiburan yang seru, edukasi yang banyak aksi, anak ceria untuk si buah hati, program informasi terpercaya, serta program keren lainnya. Nah, dengan tayangan-tayangan ini tentunya TVRI siap menjadi media promosi yang terjangkau. Ayo bergabung menjadi mitra TVRI, solusi untuk segala promosi. Hubungi tim promosi kita ya! Bumi 70%-nya terdiri.